Assalamualaikum jadi kita lanjutkan pertanyaan teman-teman yang lain jadi ada yang tanya mengenai footnote ya kalau footnote itu mungkin teman-teman mikirnya itu adalah bagian dari footer jadi kalau saya kasih footer disini misalnya saya edit aja langsung di bawah nih ya, edit footer saya kasih tulisan saya footer bukan footnote misalnya apa yang terjadi? yang terjadi sebenarnya kalau kita insert nah itu akan muncul di semua halaman jadi footer itu gak terlalu baik kalau ditaruh untuk menempatkan footnote jadi memang kurang tepat ya jadi kalau misalnya footnote footer yang lain misalnya pakai page number di bawah seperti ini kok hilang footnotenya jadi kita nulis footnote hilang jadi memang agak tidak disarankan nih membuat footnote membuat footnote menggunakan footer kayak tadi satu dia akan menjadi-jadi alias muncul di banyak halaman nomor dua nih kalau Anda membuat page number di catatannya tadi hilang walaupun tetap bisa saja Anda tambahkan lagi disini ini Anda tambahkan lagi tambah lagi ya gak ada masalah ini bisa digunakan sebenarnya untuk misalnya judul bukunya Anda mau tulis disini judul bukunya apa mau Anda tampilkan di setiap halaman buku mengarang bebas itu bisa muncul di setiap halaman jadi memang tujuannya footer bukan untuk footnote terus bagaimana caranya membuat footnote sebenarnya tinggal nyarinya aja jadi kemarin kita belajar buat daftar isi daftar pustaka sama tempatnya ada di reference ini teman-teman ini ada insert footnote disini mungkin kita buat text gitu ya kayak mungkin kita belajar sesuatu yang baru misalnya pakai lorem ipsum ini kita bisa buat beberapa paragraf pakai lorem ipsum misalnya 5 paragraf masing-masing paragraf 5 5 kalimat 5 kata 5 kata apa 5 kalimat oh 5 kalimat ini ya teman-teman jadi sama dengan lorem buka kurung parenthesis dikasih angka berapa paragraf koma ikuti berapa kalimat dalam paragrafnya dikasih kalimat random misalnya disini saya kasih footnote bisa ini tinggal insert footnote kita tinggal klik maka muncul disini angka 1 untuk footnotenya kalau ada tanda garis ini untuk memisahkan antara isi dari halaman dengan footnotenya tentunya footnote ini karena untuk dicetak tentunya semakin banyak footnote akan juga memotong isi dari halamannya misalnya halamannya ini aslinya kalau ditulis bisa sampai 150 baris misalnya ya tapi karena di bawahnya ada footnote 10 baris berarti tinggal 140an baris kurang dari 140 baris karena ada garisnya jadi gitu ya footnote itu juga mengurangi disini muncul tanda 1 tadi ya tadi saya naruh footnotenya disini muncul tanda 1 dan satunya disini bisa kita jelaskan satu ini dari mana misalnya bukunya Pak Suria Suria Terbenam 2022 2022 mengalang bebas dan seterusnya teman-teman jadi silahkan ini apa terus misalnya paragraf keduanya ini ada footnote lagi kita tambahkan yang kedua misalnya gintang seperti lau 2000 43 mengarang tanpa batas jadi gitu mungkin untuk untuk ya mungkin saya kecilkan saya pindah dulu saya kecilkan mungkin kelihatan seperti ini ya jadi di bawah ada footnote dan di atas ini ada isi dari halamannya kurang lebih seperti itu untuk footnote teman-teman saya akhiri sampai disini saya coba jawab pertanyaan dari teman-teman yang lain di video yang lain terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati